Itu anak majikannya ganteng banget, bule banget, anak majikan. Dibilang anak majikan ya, dia itu gue pembantu dong, ya gue sopir gitu ya. Berapa ya? Dia tujuh tahun, lapan tahun. Jadi dia tuh orangnya tuh gak bisa diem, terus masuk pembensin. Terus, ayah mau ngisi berapa gitu sama cadet-cadet, ayah mau ngisi berapa gitu. Terus dia buka pintu aja, Pak bensin, pul, dia bilang gitu. Pul gitu kan, udah pul, udah gitu udah, yaudah pul, isi gitu. Terus saya bayar kan, pakai kartu kredit kan bayar. Pas lagi ngepilin, itu anak majikannya ganteng banget, bule banget, anak majikan. Dibilang anak majikan, yaudah itu gue pembantu dong, ya gue sopir gitu ya. Karena kebetulan lagi pakai topi gitu ya. Tapi yaudahlah gitu ya, saya cuma mau bilang, majikannya buah gitu, pengen bilang gitu sih gitu ya. Yaudah, akhirnya orang gak menganggap bahwa saya bapaknya, saya dianggapnya drivernya gitu. Yaudah, cuma gitu aja sih. Tetapi, sampai sekarang juga gitu, kalau jalan berdua tuh orang gak percaya kalau itu anak saya yang sih. Karena paru atribu terpenomo gitu. Apalagi kalau udah rambutnya gondrong, kiwil-kiwil gitu segala macem. Udah bule banget, apalagi kalau dia ngomong udah waswismu bahasa Inggris sama kakaknya. Udah, bapaknya udah bener-bener kayak, Bapaknya maknya bilang gitu. Bahasa Inggrisnya kan udah ada yang Singles gitu ya, maksudnya Singapura Inggris gitu ya. Terus langsung maknya bilang gitu, saya. Lu udah ngomongin itu sama anak lu, gitu. Langsung aja, lu ngomongin gue, gitu. Dia ketawa. Berarti ini anak yang kuliah di Singapura sekarang? Bukan, yang paling kecil malah. Yang paling kecil, yang Singapura gede. Kalau dia mah, apa, biasa aja. Nyumong posturnya 180. Kalau yang ini bule banget, yang kecil. Ngikutin saya kali ya. Tapi dia gimana tuh, tanggapannya mungkin kalau ayahnya di beli? Ah, dia mah, dia mah, ya bener lah ayah. Gak pantas ke ayah-ayahku. Kamu mau pantas sopirku, gitu dia. Percandanya gitu, tapi ya percanda. Tapi ada kebanggaan tersendiri gak sih, mas? Anak-anak sendiri, maksudnya dari kecil udah... Iya, jadi gini. Bagus lah. Saya ngawinin pionam memperbaiki keturunan, gitu kan. Ya, udah ya. Oke, thank you ya. Terima kasih.